Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak Ango Channel Channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar Hari-hari sekalian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Menemukan informasi berdasarkan kata kunci Pada judul Bacaan Non Fiksi Pembelajaran ini kita pelajari pada Bahasa Indonesia kelas 6, tema 6 Simak terus video ini sampai selesai Baiklah dari sekalian, sekarang kita mulai belajar Kata kunci, mungkin sebagian ada dik sudah mengetahui Kata kunci merupakan sebuah kata Atau beberapa buah kata Yang menjadi pokok pembahasan sebuah bacaan Yang bisa juga berfungsi untuk menghubungkan kata lainnya Atau informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut Atau secara sederhana Kata kunci adalah kata atau kelompok kata Yang membuat kita seolah-olah sudah bisa memperkirakan Apa isi sebuah bacaan Kemudian Untuk lebih jelasnya tentang kata kunci Mari coba kita simak Teks berikut Agak bacakan ya Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia Proklamasi berasal dari kata proklamatio Atau bahasa Yunani Yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh karyat Pengumuman yang dimaksud adalah Pengumuman yang berhubungan dengan kitatan negaraan Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan Karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai Berikut juga dengan bangsa Indonesia Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama Dan membuat rakyatnya menderita Karena alasan itulah Bangsa Indonesia bekerjasama Bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya Perjuangan bangsa Indonesia secara resmi Terwujud setelah Soekarno-Hatta Atas nama bangsa Indonesia Memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta Memiliki makna bahwa Bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat Sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama Dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama Dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna lain Diantaranya sebagai berikut A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik telah perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional D. Proklamasi jadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia Begitu juga dengan bangsa Indonesia Bangsa Indonesia telah memiliki sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih Dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan kepertiban dunia Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia Menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur Oke, baiklah diri sekalian, sekarang kita sudah membaca teks berikut, teks tersebut Sekarang coba kita perhatikan Karena tadi kita berusaha untuk menemukan kata kunci berdasarkan judul Sekarang kita cukup memperhatikan judulnya Bacaan tersebut yaitu Makna proklamasi Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia Maka, berdasarkan judul Dapat kita tentukan bahwa Kata kunci dari bacaan di atas adalah Makna proklamasi Satu Satu Kemudian yang kedua adalah bagi bangsa Indonesia Jadi kata kuncinya adalah dua Yang pertama adalah proklamasi Kemudian yang kedua adalah bagi bangsa Indonesia Sehingga Ketika kita sudah menemukan Bahwa kata kuncinya adalah Makna proklamasi dan bagi bangsa Indonesia Maka sekarang kita Untuk menemukan informasi yang ada di dalam bacaan tersebut Kita cukup Kita cukup mencari kata-kata Kata-kata Jadi adalah ada dua Yang pertama Makna proklamasi Kemudian yang kedua adalah bagi bangsa Indonesia Nah karena itu Sekarang coba kita perhatikan Mana kata-kata yang itu makna Oke Ya jadi sekarang kita temukan Ada kata makna Kemudian proklamasi keberdekaan Jadi inilah Inilah kata kunci yang terdapat pada judul Sehingga ketika kita ingin menemukan Sebuah informasi penting dalam bacaan Informasi penting dalam bacaan Kita cukup mencari Kata atau kalimat yang di dalamnya terdapat Kata kunci Sehingga Informasi yang dapat kita peroleh Berasal dengan kata kunci adalah Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia Ada berapa macam? Ada empat macam Satu Dua Tiga Dan Empat Maka Makna proklamasi tersebut adalah Yang pertama Yang pertama Proklamasi adalah puncak Perjuangan bangsa Indonesia Kemudian yang kedua Proklamasi awal terbentuknya Sebuah negara kesatuan Republik Indonesia Kemudian yang ketiga Proklamasi menjadi Tidik tolak Perubahan hukum kolonial Menjadi hukum nasional Kemudian yang terakhir Pintu gerbang Kemerdekaan proklamasi Menjadi Memiliki makna Sebagai pintu gerbang Menuju masyarakat adil dan makmur Oke Jadi untuk menemukan informasi Berdasarkan kata kunci Dari judul Pertama Kita perhatikan dulu Kata kunci Atau kita cari dulu Terlebih dahulu Kata kunci yang terdapat di judul Kemudian setelah kita temukan Kata kunci Yang terdapat pada judul Baru kemudian Kita cari Kata-kata Sebuah kalimat Atau bagian tertentu Dari sebuah bacaan Yang mengandung Kata kunci Kemudian Berdasarkan itu Maka dapat Kita peroleh Informasi Penting Yang terdapat Dalam bacaan Baik lagi Untuk lebih jelasnya Coba kita perhatikan Teks berikutnya Bentuk keberdian remaja Terhadap lingkungan Masa remaja Adalah Masa penyesuaian Dari anak-anak Hingga Menjadi Hingga Masa awal Dewasa Masa remaja Awal kira-kira Masuk pada Usia 10 Hingga 12 tahun Masa remaja Berakhir Kira-kira Pada usia 18 Sampai 22 tahun Pada perkembangan ini Pencapaian Kemandirian Dan identitas Anak Sangat Manjol Bagaimana Menumbuhkan Kepedian remaja Terhadap lingkungan Salah satu Langkah yang Bisa ditempu Supaya Para remaja Perhubungi Lingkungan Adalah dengan Meningkatkan Kepedian Terhadap Lingkungan Sebagai contoh Melalui Kegiatan Pecinta Alam Kegiatan Pecinta Alam Dapat Meningkatkan Kepedian Remaja Terhadap Lingkungan Alam Kecintaan Remaja Terhadap Lingkungan Alam Tercermin Pada sikap Peduli Terhadap Lingkungan Kegiatan Pecinta Alam Untuk Menunjukkan Sikap Peduli Terhadap Lingkungan Diantaranya Seperti Berikut Kegiatan Rebusiasi Satu Kegiatan Rebusiasi Di Lahan Pendul Dua Pengadaan Tempat Pembohongan Sampah Secara Bersama-sama Tiga Pendanaman Pohon Di Sekitar Perkerangan Rumah Banyak Pohon Dan Asri Berdampak Terhadap Perubahan Iklim Atau Cuaca Yang Ekstrim Pola Curah Hujan Berubah Tanpa Dapat Diprediksi Sehingga Membuatkan Panjir Di Suatu Tempat Tapi Keringan Di Tempat Lain Topan Dan Padai Tropis Akan Bermunculan Dengan Kecenderungan Semakin Lama Semakin Kuat Selain Itu Nampak Dari Pemanasan Global Akan Mengancang Ketersediaan Air Bersih Sulit Ditemukan Ya Karena Itu Partisipasi Remaja Untuk Dengan Lingkungan Hidup Sangat Diharapkan Para Remaja Dapat Mengajak Masyarakat Untuk Sadar Akan Menjaga Lingkungan Dengan Demikian Pemenasan Global Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Masyarakat Bisa Dihindari Para Remaja Menjadi Motor Penggerak Kembangunan Bangsa Kepedulian Remaja Terhadap Lingkungan Akan Berpengaruh Positif Bagi Masyarakat Untuk Peduli Lingkungan Oke Banyak dari sekalian Sekarang kita sudah Baca teks Sekarang Coba Perhatikan Bahwa Untuk Menemukan Informasi Penting Dan Bacaan Di atas Pertama Kita Perhatikan Judulnya Judulnya Ada Bentuk Kepedulian Remaja Terhadap Lingkungan Oke Kemudian Dari Judul Sebuah Kita Bisa Menemukan Kata Kunci Apa Kata Kunci Kunci Yang pertama Bentuk Kepedulian Remaja Kemudian Yang kedua Terhadap Lingkungan Jadi Berdasarkan Dua kata Kunci Ini Yang pertama Adalah Bentuk Kepedulian Remaja Kemudian Yang kedua Terhadap Lingkungan Maka Informasi Penting Yang ada Dalam Teks Ini Bagaimana Bantu Bentuk Kepedulian Remaja Terhadap Lingkungan Jadi Ketika Kita Sudah Mengetahui Hal ini Kita Cukup Mencari Bagaimana Bantu Bantu Kepedulian Remaja Tersebut Terhadap Lingkungan Coba Kita Perhatikan Dates Ini Adalah Bentuk Kepedulian Remaja Terhadap Lingkungan Ada Empat Macam Jadi Bisa Kita Pastikan Bahwa Informasi Penting Yang terdapat Membacaan Tersebut Adalah Yang pertama Pegiatan Reposasi Lahan Kundul Kemudian Yang kedua Pengadaan Tempat Sampah Kemudian Yang ketiga Pengenaman Pohon Sekitar Pengenaman Kemudian Yang keempat Pengenaman Air Dalam Kehidupan Sehari-hari Oke Bagaimana Sekalian Sekarang Coba Kita Perhatikan Bahwa Mendasarkan Kata kunci Yang telah Kita Temukan Tadi Dapat Kita Temukan Informasi Penting Dalam Semua Bacaan Ada Permacan Pertama Kegiatan Reposasi Bentuk Kepedulian Pemuda Tersebut Yang pertama Kegiatan Reposasi Dalam Kondol Kemudian Pengadaan Tempat Pemuan Sampah Yang ketiga Pengenaman Pohon Di Seterumah Kemudian Yang keempat Mereka Merahir Dalam Kegiatan Sehari 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 Baik Baiklah Adik Sekalian Sekarang Coba Kita Rangkum Bagaimana Cara Menemukan Informasi Penting Di Sementara Sebuah Peks Atau Bacaan Pertama Langkah Yang pertama Yang bisa Terlalu Adalah Mencari Kata kunci Yang Terdapat Kata Judul Kemudian Yang kedua Setelah Kita Temukan Kata kunci Yang terdapat Pada Judul Kemudian Kita Identifikasi Atau Kita Cari Kalimat Atau Bagian Dari Baca Teks Yang Mengandung Kata kunci Kemudian Setelah Kita Temukan Bagian Yang Secara Jelas Memuat Kunci Maka Disanalah Terdapat Informasi Penting Dalam Sebuah Teks Contohnya Baca Teks Yang D Garis Merah Oke Lidik Sekalian Demikian Saja Tetap Semangat Dalam Belajar Karena Menurut Imam Shafi Ini Sebuah Kalimat Yang Pernyata Anak Panah Tidak Tidak Pernah Mengenai Sasarannya Jika Tidak Pernah Lepas Dari Usurnya Maksudnya Setiap Ilmu Yang Kita Peroleh Setiap Pertahuan Yang Terdapat Harus Kita Laksanakan Atau Kita Harus Berusaha Keluar Untuk Melaksanakannya Karena Anak Panah Tidak Akan Pernah Mengenai Sasarannya Jika Tidak Pernah Lepas Dari Usurnya Demikian Saja Semoga Bermanfaat Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh K Tidak